Ramadan datang, alam pun ria Menyembur ulan yang berka Dan cukup menjadi, kadang menjadi perdebatan Yaitu tentang Tuhan ya Saya akan sedikit bercerita bahwa Dewasa ini atau di saman modern ini Ada dua kaum atau ada dua pihak yang Biasa memandang ketuhanan dalam sudut pandang yang berbeda Yaitu Tuhan menurut versi teolog Atau para ahli tentang agamawan Dan Tuhan versi saintis Saya akan sedikit menarasikan bahwa Konon, para saintis pada saat mendaki gunung-gunung ketidaktahuan Mereka hampir saja menundukkan kuncaknya yang tertinggi Dan ketika mereka sampai pada undakan batu yang paling atas Mereka disambuk oleh para teolog Yang sudah duduk di sana selama berabad-abad Itu salah satu narasi atau metafor ya Termasuk sekaligus gambaran Tentang bagaimana kondisi Pandangan terhadap Tuhan Dewasa ini Hal ini memperlihatkan konflik yang sangat berkepanjangan Yang membelit antara para teolog dan saintis tentang Tuhan Kedua kubu baik teolog maupun saintis terbelit Pada suatu konflik yang berlatar belakang pada perbedaan pandangan Keduanya dalam memandang dan menjelaskan tentang Tuhan Para penonton ataupun pemirsa dari channel Sang Guru Fisial Di edisi special Ramadan kali ini Saya akan sedikit membahas bagaimana kondisi kekinian ini Para teolog ini itu berlatar belakang dari teologis Yang ditopang oleh beberapa ayat dalam Eksuci ya Baik pada kitab yang mereka kaji dan mereka jelaskan tentang Tuhan Cenderung memandang itu memahami Tuhan secara antomorfis dan simbolis Sehingga Tuhan dalam pandangan para teolog atau ahli ketuhanan Itu cenderung bersosok Dengan sederetan simbol dan bentuk atau mod Bahkan kecenderungan kemanusiaan atau patos Minyam istilah para saintis Khususnya Albert Einstein Yang merupakan Einstein ilmuwan Yang termasuk pada abad 20 atau abad 19 Itu memandang dan memahami Tuhan Sebagai sosok personal dengan kehendak mahanis jaya Dan hanya menghukum dan memberi pahala kepada mahluknya Nah itu dua perbedaan Dari para teolog memandang dari hanya sudut pandang Berdasarkan kabar-kabar Ataupun sudut pandang yang diberikan oleh para kitab suci Sedangkan para saintis memandang sebagai personal dengan kehendak Yang maha ya Kemahanis jayaan yang bisa memberikan hukuman dan pahala bagi mahluknya Kemudian para saintis ini mendapat kelelusaan Sejak bergulirnya kata Ines Sains Kemudian cenderung bersikap apatis Bahkan menggusur pandangan tentang Tuhan personal yang dibangun oleh para teolog tersebut Dalam pandangan mereka Tuhan yang dibayangkan sebagai sosok personal Ternilai terlalu serhana dan dangkal Sehingga pandangan tersebut justru Risikan meruntuhkan transkendensinya Bahkan pada titik ekstrim Para saintis ini Tuhan patut dijauhkan dari berbagai simbolisasi Pasalnya Simbol tertinggi apapun Yang diupayakan untuk menggambarkannya Menurut para saintis Itu pasti masih berupa konsepsi manusia Yang secaya bersifat imanen Itu menurut saintis Kemudian bertolak dari situ Para saintis yang dimulai oleh Albert Einstein Itu menggagas Tuhannya sendiri Terpengaruh oleh hipotesis Spinoza Yang dalam karyanya yang berjudul Ethics Einstein kemudian menggagas Tuhannya para saintis Dalam pandangannya Menurut Einstein yang mewakili para saintis Tuhan merupakan kecerdasan tertinggi Yang menampakkan dirinya Dalam harmoni dan keindahan alam Dia tidaklah bersosok sebagai pandangan Spinoza Tuhan adalah struktur pengatur kosmis impersonal Itu menurut para saintis yang diwakili oleh Einstein Dalam pandangannya Sesuatu yang disebut oleh Injil Yang disebut sebagai aktivitas ilahi Sejatinya adalah semacam hukum ketentuan alam Adapun sesuatu yang disebut Sebagai kehendak Tuhan Tak lain adalah hukum alam Baginya Tuhan merupakan entitas abstrak Sebagaimana yang diungkapkan oleh Injil Janganlah kamu membuat patung berhala atasnya Atau keserupaan dengan macam-macam benda Itu dalam kitab Injil Exodus Surah ke-20 ya ke-4 Konsep Tuhan ini personal Alah para saintis yang diantaranya diungkapkan oleh Einstein Melalui esai 1940-nya Yang berjudul Science and Religions itulah Yang kemudian diruntuhkan Dan diserang oleh perat teolog Khususnya teolog Yahudi Ortodoks Dengan kekuatan dogma Kafir Atheis Ya Namun Einstein selalu menegaskan dirinya Bahwa dia bukanlah seorang ateis Salah satunya ketika Rabbi Herbert S. Goldstein Rabbi Herbert S. Goldstein Dari The Institutional Synagogue di New York Itu bertanya pada Einstein melalui telegram Apakah anda percaya pada Tuhan? Einstein kemudian menjawab Saya percaya pada Tuhannya Spinosia Yang menampakkan dirinya dalam harmonisasi Keteraturan Dan atas keseluruhan yang ada Bukan seorang Tuhan yang menyebutkan dirinya Dengan nasib dan tindakan manusia Dan membaca jawaban Einstein tersebut Rabbi Goldstein pun menegaskan bahwa Tuduhan atas Einstein Sebagai orang yang ateis Jelas-jelas tak terbukti Namun Yang terpenting bagi kita semua Sebagai seorang yang beragama atau bertuhan Sejatinya Konsep Tuhan ala teolog Dan maupun konsep Tuhan ala saintis Pada titik mendasar dan subtansial selaras Itu mengakui keberadaan Yang transcendent Baik personal maupun impersonal Yang mendasari penciptaan Dan harmoni alam semesta Ada pun perbedaan Tuhan Antara para teolog maupun saintis Dalam ekspresikannya Sesuai dengan latar belakangnya masing-masing Para teolog cenderung teologis antomorfis Sedangkan para saintis cenderung saintifis dan empiris Bahkan jika melihat realitas Bahwa keduanya baik teolog Dalam hal yang kristian maupun saintis Khususnya Einstein Sama-sama melandaskan dan Melegitimasi konsep Tuhannya Dengan ayat dalam teks suci inggil Maka dapat dipastikan juga Bahwa perbedaan keduanya Hanya perbedaan erometik Sedangkan para teolog cenderung tekstual Dan dalam menginterpestasikan teks suci Sedangkan para saintis cenderung Lebih kontekstualis Jika merujuk pada hipotesis Einstein Yang kemudian menyimpan bahwa Salah satu sumber utama konflik Antara agama dan sains Terletak pada Tuhan yang personal Ya, maka dengan melandaskan pada Keselarasan konsep mendasar Tuhannya teolog dan Tuhannya saintis tersebut Sepatutnya Konflik berkepanjangan Yang membelit agama dan sains Selama ini relatif dapat Terurai dan terbendung oleh Keselarasan konsep mendasar Tuhan keduanya Dengan harapan nantinya Itu akan terbentuk sebuah peradaban Manusia yang lebih ideal Di atas fondasi sains dan agama Bukan salah satu dari keduanya Sebab, sebagaimana ungkapan populer Arbat Einstein Religions without science is blind Science without religion is lame Akhirnya, kembali pada Narasi di atas Atau metafora di atas Pada dasarnya para teolog dan saintis Sejatinya sama-sama mendaki gunung Ketidaktahuan dengan puncak yang sama Hanya saja Hanya saja Keduanya melalui jalur undakan yang berbeda Sehingga Tidak ada yang perlu dipertentangkan Apalagi dikafirkan dari keduanya Selamat berpikir dan merenung Tentang bagaimana konsepsi Tuhan Menurut saintis dan teolog Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.